Jadi keren banget ya, dan itu tapi juga gampang Tinggal ditarik doang Kalau dia ngunci langsung Kita angkat Duh Wah, iya gak nekuk loh 1.70 bisa 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang loh Ini ada storage lagi nih Selain bisa madep sana, dia bisa juga dibalik Semuanya madep depan dan Taraaa, semuanya madep depan Buat naruh makanan nih Sini nih Wuih, nyala ya beneran Sekarang harus rajin cuci tangan Wuih Ada TV-nya Udah ada mejanya Di pinggir jendela, wuih deh Enak banget kan, kalau sebelahnya lihat pantai Ini ada pengaturan arah AC, arah ke depan Arah ke depan sama kaki Ke kaki Transmisinya otomatik Sampai jumpa di video selanjutnya Halo semua, saya akan kembali ke channel Mas Ban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya mulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe Dan tombol loncengnya Oke Ini di belakang gue ini ada camper van yang Keren banget Kalau lu sering nonton camper-camper yang di Jepang Wuih, ini memang nih camper van yang alirannya JDM Jadi JDM itu bukan mobil Mobil-mobil apa? Mobil-mobil sport Camper van juga nih Ini udah pertama memang ini basicnya juga mobil Jepang Dan kalau dari desain gue begitu ngeliat Ini camper van yang biasa gue tonton di channel-channel camper Jepang Dan camper ini ada di Jakarta nih Dan hari ini Kita mau bahas Review mobil camper yang ada di sini Kita langsung aja ketemu sama ownernya guys Come on Halo Biyoyo Halo Apa kabar om? Gimana om? Ini tempatnya adem banget nih om Iya, iya, iya Jadi di sini aja kita bisa ngempel om Terus jauh-jauh Luas banget Ini camper vannya Ini kita mau nanya-nanya tentang camper van yang ada di sini Boleh nih om? Boleh, boleh Silahkan, silahkan Boleh Ini kanan sama kiri sama aja nih om Sama Ini camper vannya seragam kita sebenarnya Seragam Jadi sebenarnya kalau kita bahas ini Interiornya kurang lebih sama persis Oke Kayaknya yang lebih lega ini nih om Iya, monggo-monggo Silahkan Nah, ayo guys Kita kesini Om, ini basicnya DHSU Grand Max ya? Betul-betul Tahun berapa nih om? Ini kita nicknya 2016 Surat-suratnya jadi di 2017 2017 Basicnya ini sebenarnya Grand Max untuk JDM Jadi untuk Japan Market Oke Kalau di Jepangnya Biasa di labelnya di Toyota Light S Oh iya Toyota Light S Karena memang Grand Max itu Satu-satunya mobil Indonesia Yang di ekspor ke Jepang kebalik loh Biasanya Jepang ekspor ke Indonesia Ini Indonesia ekspor ke Jepang Betul Boleh kita lihat om? Boleh, boleh Silahkan Siap Nih Oh dari bahannya juga ya Interiornya udah beda ya om ya? Iya, iya Iya, bangannya lebih rapi Masa ide sana ya Dan guys Yang keren Mobil ini Pertama Transmisinya otomatik Kebetulan gue punya Grand Max Biasanya ini polosnya Ini ada pengaturan arah AC Arah ke depan Arah ke depan sama kaki Ke kaki Ke kaca Komplis ya pengaturannya Dan Nah ini sama Tapi ini ada heaternya Ya ini sini AC Dingin Kemudian natural Kemudian ke Yang heater Dan ada selektor buat Angin luar Angin dalam ya nih Betul Ini keren banget Dan transmisinya otomatik Kemudian ada sensor untuk Seatbelt penumpang Jadi di joknya kalau Nggak ada penumpangnya Ada sensor bebannya Nah kalau Kalau ada penumpang Nggak pakai safety bell Nyala Dual airbag Nah sini juga ada airbag Dan setirnya juga Ganteng banget Force Ini kayak setir Toyota Fortuner Bener Cuma logonya DHSU Cuma logonya DHSU Udah ada ABS-nya juga Udah ada anti-lock braking Jadi aman ya Aman Fitur keamanannya Ini camper vannya keren Udah airbag ABS Ini dari depan aja Udah beda Ini beneran camper van GDM Ini beneran Sekarang kita ke Dalam air perbeda Silahkan Come on guys Nah kalau bodi ini Ini bodinya kita buat dari fiberglass Jadi full Ininya fiberglass semuanya Sampah semuanya fiberglass Sampai atap-atapnya juga Jadi rumah-rumahan di belakang ini Dari fiberglass Oke Silahkan kalau mau masuk Kita masuk guys Aduh Nah om Woy Keren banget nih Ini bisa Santuy-santuy Nah bener Tapi mungkin gelap ya Saya buka nih Bener Oh ini bisa dibuka ya Woy Kelihatan lebih Terang Terang Oh ini tapi ada lampunya nih om Ini lamp Jadi kita Konsep yang di belakang ini Pakai kelistrikan Dari luar Nah ini boleh kita Nyalain lampu dulu Boleh silahkan Kita nyalain lampu guys Wey Tenang banget ya om ya Ya beginilah Jadi kalau posisi Ini posisi Sampai Driving Biar lagi jalan ya Itu bisa beda-beda Pengaturan kursinya Udah ada mejanya Di pinggir jendela Wedeh Enak banget kan Kalau sebelahnya Lihat pantai Hehehe Pelantai dekat Soalnya deh Begitu nengok Laut Hehehe Bisa duduk disini juga Enak ya Enak Nah ini Apa nih om Itu TV Silahkan Silahkan Ditarik aja gak apa Ada cantolannya Oh ini Ada cantolannya Ada pengoncinya Ya dia Nah Nah betul Wey Ada TV-nya Ini kurang lebih 14 in ya Ada 19 Atau 17 Atau 17 in Terus ini ada Audionya Oke ini ada Tempat penyimpanan Waduh kalau ada Ini nya Bisa sih Ada CD-nya CD atau USB-nya 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 Ini juga tempat penyimpanan Tempat penyimpanan Betul Ada dua Tempat penyimpanan Emang di bawah sini Oh ini juga ada Ya Penyimpanan Boleh saya angkat ya om ya Tarik aja ini Saya angkat ya om ya Ya Wey Ini ada Banyak ya Negar lagi nih Buat genset Sebenarnya posisinya Jadi ini bisa bawa genset juga Bawa genset yang 1000W ya Yang kecil ya Ya Oh disini juga ada tempat penyimpanan loh Gila Ini simple loh Tapi Asik banget nih Asik banget Nah ini om Ini AC apa ya om Ini AC Buat double blower yang kebelakang Outletnya Ya ini Yang 4 titik ini Oh Kalau ini berarti AC dari mobilnya Ah dari mobilnya Oke Untuk arah kabin belakang Dari 4 titik itu Kalau ketika berhenti Ya kita Pakai AC Split Nah Kalau berhenti Pakai AC Di sini nih Split Oke Sekarang kita ke Bagian belakang Nah ini ada Ada wastafelnya ya om ya Ya itu Tombol hitam Nah Oh Nyala ya beneran Sekarang harus rajin cuci tangan Ini tanknya dimana om Di kolong berarti Di bawah ada Sekitar 20 liter lah Untuk tanky ininya Untuk air bersih Terus penampungan airnya ini juga ada Penampungannya gray Ini karena gray water Jadi kita langsung aja Langsung Tapi kan ini bukan air ini ya Cuma air cuci tangan doang Cuci tangan doang Ini ada speakernya Ini AC AC Dan ini Ini guys Ini ada storage juga Ini ada storage Ya Ada pelaci lagi Di sini Terus kalau ini Kita tarik Ini ada storage lagi nih Buat naruh makanan Di sini nih Ini juga ada storage Nah ini ada storage lagi Kompor buat Comportable Coba om boleh lihat om Oh iya nih Comport portable Kalau mau masak nih Yang pakai gas kaling itu ya Tuh Bener Kalau parkir tidur AC nya AC split Kalau mau Yang gak bakar-bakar Pakai microwave Nah Ini ada Ini ada microwave nih FD Keret bener Nah om Ini bisa ditekuh gak nih Banggunya nih om Bisa Nah ini kalau Pas tadi masak di microwave Ini kita madepin kesana aja om Bisa diputer Bisa Sebenernya gak diputer sih Kita namanya dilipet ya Oh Tapi ini podo Ayo gitu ya Kira Dengar gini aja ya Nah ini yang mengadep-adep sana Udah gini aja Oke Nah kita bisa masak Sambil mengadep kesana Oh keren-keren Jadi bisa masak Sambil kita Ngopi Iya bener Sambil ngopi Disini tuh Ini kotor ini Belum dipersihin Ada yang habis masak Tumpah kelihatannya Berarti ini pun bisa madep ke depan om Bisa Ini madep depan dua-duanya Bisa juga Oke Dan yang paling Kerennya itu Ketika posisi tidur Bisa rata semua Bener-bener Posisinya rata Gak ada jendol-jendolan lah istilahnya Boleh nih kita praktekin Nah guys Jadi ini kan Bangkunya Selain bisa madep sana Dia bisa juga dibalik Semuanya madep depan Dan Yang keren Dia bisa di-cranning loh Tuh Bisa di-cranning Termasuk yang ini Ini juga bisa di-cranning Oh Dan sekarang kita mau balik Bangkunya madep depan Karena kan kalau lagi di jalan Kalau duduknya begini Mundur dong Jalannya dong Kena kereta ya Tara Semuanya madep depan Oh He he Lega banget loh Guys ini lega banget loh Jadi tetap nyaman semuanya Madep depan Ini kapasitas bisa berapa orang sih om Enaknya Kalau camper van Kapasitasnya kapasitas tidur Sebenernya Iya bener-bener Untuk dua dewasa Dua anak sebenernya Dua dewasa Dua anak ya Desainnya Tapi sebenernya Kalau gak jadi camper van Buat kapasitas angkut Bisa Ini banyak banget Satu dua Tiga empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh orang loh om Bisa sepuluh orang Kalau gak jadi camper van Tapi kalau jadi camper van Sepuluh orang Bingung tidurnya dimana He 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 Dan guys Sekarang kita pengen setting ini Bisa jadi Tempat tidur Come on Kita angkat Ini full loh Tempat tidurnya Lega banget Coba tiduran kaki Nah Sekarang kita coba tiduran Ting Aduh Tegak Wajibanget Tong lebar Gini Coba gak Nah kalau Bawa anak Banyak Paling nekuk dikit doang Enggak Enggak nekuk loh Iya Enggak nekuk loh Lihat ini aja Diangkat nih Begini juga Ini bisa Satu dua Bisa anak dua ya Iya dua dua Masa dua anak Gede banget Jadi ini guys Bisa bener-bener Rata nih Tinggal dikasih Spray aja kan Jadi kasur beneran Nah guys Kan yang namanya Atap grand mag kan Pasti gak begitu tinggi kan Dan ini Atapnya bisa di Pop up Wih Dan dia ada hidroliknya Jadi kita bisa berdiri Nah ini terbuka Bisa ditutup Kalau hujan Cuman kita buka Biar ada Angin-angin Iya Biar sejuk Jadi keren banget ya Dan itu Tapi juga gampang Tinggal ditarik doang Kalau dia ngonci langsung Bukanya juga gampang Tinggal didorong doang Keren banget loh Keren banget Keren Simple keren Emang ini alirannya JDM banget ini Kemperven Sekarang kita lihat Luarnya Come on Guys Lihat guys Ada full stepnya Jadi kalau kita buka Keren banget loh Keren Keren banget om Iya Kalau ditutup dia naik Secara otomatis Oke yuk Sekarang kita boleh lihat Luarnya nih Ayo kita Muter dulu Muter dulu Nah ini Tempat apa nih om? Bagasi apa nih om? Ini buat kegiatan Masak-masak Yang juga kondisi di luar Disini ada Laci Buat alat-alat masak Buat naruh alat-alat masak Bener Mungkin alat pisau Gampu Dan disini ada traynya Buat Posisi kompor Posisi kompor Jadi kompor portable tadi Kita taruh disini Buat memasak Kenapa kompor portable yang ada apinya harus masak disini? Karena kalau di luar Dalam asapnya Dan bau Bau Makanya di luar Dan ini udah ada Colokan listriknya Gila loh Keren banget loh guys Nah sekarang kita ke samping nih om Nah ini secara dimensi Ini kayaknya lebih panjang ya om Betul Ini Standarnya Kira-kira seginilah Ini kita panjangin 50 cm 50 cm Buat jadi camper van itu Berharga banget om Bisa naruh jadi storage Kenapa bisa 50 cm Sebenarnya kita buat Untuk posisi pintu Pintu yang sebelah kiri Kita udah ditaruh disini Sekitar 50 cm Jadi pantusan ini Begitu masuk kok Lega banget ini Geren Memang lebih panjang Lebih panjang Nah ini guys Jadi ini colokan listriknya nih Dari outlet ya Ini outlet Outlet Kebutuhan listrik Di dalam camper van ini Jadi kalau Parkir Tinggal listrik colok PLN TV AC Semua Nyalakan Hidup semua Dan ini AC Outdoor Outdoor nya Bener Ini AC split Bagian outdoor nya Bagian outdoor nya Setengah PK Kekuatannya Setengah PK Wih setengah PK juga udah cukup om Buat Cuma seruangan ini Sekatu kamar aja Kalau kamar 3x3 aja cukup Setengah PK Oh ini bisa ditutup ya Ya betul Tinggal gini Send Ini pengunci nya Send Nah kalau AC nyala tinggal dibuka Buat buang hawa panas Nah ini buat Ngaruh Anduk Jemur Nah bener Buat naruh kopi Bisa Tinggal tetap Bangun jadi meja Satu lagi nih om Saya penasaran nih Ini Kan ada Betul Kayak ada space nih Tapi tadi saya lihat Kiran buat naruh barang Atau apa Ini apa ya om Ya tadi ada naruh barang sedikit ya Tapi Utamanya nih buat Double blower Double blower AC Buat yang posisi ke kabin belakang Oh buat double blower AC Yang ke kabin belakang ya Jadi disini ada Double blower Terus ada peralatan-peralatan elektrik lah Untuk penunjang Camper van ini Oh jadi kayak modul-modul listriknya disini Tuh Kita taruh disitu Gila ya Keren banget nih Jadi kita desain Ya seperti ini Supaya aerodinamis Dan cantik lah ya Bener Posisinya seperti ini Kami memang ini Ya inilah Desain yang motor home Jepang banget nih Yang JDM Karena begitu Desainnya Wah Tekukan ininya Rooftop Wah Udah Udah nih Ini aliran Jepang nih Kita buat secantik mungkin lah Secantik mungkin Nah ini Biasanya nih Camper vannya Dipakainya untuk apa nih om Udah keren banget ya om Begini nih Camper van ini Sebenernya kita Berawal dari hobi Hobi camping Jalan-jalan Hobi jalan-jalan Hobi camping Nah kemudian kita juga ngeliat Ternyata temen-temen banyak yang Nanyakan Boleh sewa gak Nah kita juga copy Bikin beberapa Kita sewakan Oke Maka saya lihat Ada 1, 2, 3 loh Camper vannya sama Karena banyak yang nanyakan Akhirnya disewakan ya Kalau mau nyewa Cek aja di deskripsi Silahkan Jadi jangan nanya harganya berapa Langsung telpon aja Nomor yang ada di deskripsi Kalau mau nanya Berminat Sewa Camper van ini Buat Jalan-jalan Kalau dari depan sih Sama ya Ya dari depan Fasadnya Sepertinya sama Ternyata ada perbedaan Ini lampu ini Bisa di leveling Oh Leveling dari Dalam Dalam Oh jadi lampunya Dia bisa naik turun Batok lampunya bisa Naik turun Oh iya Dia gak nempel Betul Gak nempel Makanya Berapa derajat bisa Ngetel dia Jadi bisa manual leveling Bisa dinaikin turunin Dengan Menggeser tombol Sama kayak di Wooling on Vero Yang tipe paling mahal tuh Ada Seperti itu Oh iya Dan Pembedanya juga Spion kecil Spion kecil Spion kecil Kayak Alphard Kayak Alphard Ada spionnya Yang lokal gak ada Gak ada Gak ada Aduh Thank you banget nih Om Yoyo Waktunya nih Kita udah diajak muter-muter Terima kasih Camper van nya Jadi guys Kalau ada yang mau Sewa Mau nanya-nanya Cek aja nomor yang ada di Jepsi Viki Oke Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tekan tombol like Subscribe dan tombol loncengnya Jangan lupa juga Follow Ada Instagram Bukan nih om Ada Kita Instagramnya Di Jakarta Camper van Dot Id Jakarta Camper van Dot Id Jangan lupa juga Follow Instagram Masban 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 Official Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax